teori tindakan, bahwa manusia itu mempunyai hak untuk bertindak ataupun berhendak. Social action. Para peneliti ataupun pengkaji di bidang sosiologi itu bisa mengkategorikan Weber sebagai tokoh di perspektif struktur fungsional yang lebih kepada makrososiologi. Namun Weber juga dapat dikategorikan sebagai mikrososiologi. Terjumpa kembali bersama saya Agus Mowruddin, peneliti di SAISI Lembaga Riset dan Konsultan Sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas terkait dengan seri lanjutan di tokoh-tokoh sosiologi. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sedikit terkait dengan Max Weber, ketamaat Jerman. Weber ini lahir di Jerman tahun 1864. Dan kegegasan yang cukup fenomenal katakan yaitu terkait dengan teori tindakan. Bahwa manusia itu mempunyai hak untuk bertindak ataupun berhendak. Dan selain sosial action, Weber juga sering diambil metodologi dalam riset dengan ada yang istilahnya persteian, pengertian. Yang kemudian muncul peneliti-peneliti ada yang mengistilahkan sebagai subjective meaning. Jadi pengalian informasi itu pure, murni dari informasi yang diberikan oleh informan. Nah ini menarik juga yang dibahasakan oleh Weber dengan persteiannya. Weber ini sebetulnya kalau dalam perspektif sosiologi itu berdiri di dua kaki sebetulnya. Artinya Weber juga bukan mampu ya, ataupun para peneliti ataupun pengkaji di bidang sosiologi itu bisa mengkategorikan Weber sebagai tokoh di perspektif struktur fungsional. yang lebih kepada makro-sosiologi. Namun Weber juga dapat dikategorikan sebagai mikro-sosiologi. Yang mampu karena itu tadi dengan teori tindakannya lebih kepada individualistik. Maksudnya melihat asbik interaksi sosial, masyarakat, dan dengan dalam karya birokrasinya, katakan Weber juga dapat dikategorikan dengan makro-sosiologi, perspektif struktur fungsional. Kalau yang tadi kan perspektif interaksionisme simbolik. Dan teman-teman juga dapat melihat, yaitu pun membaca dalam karya masyurnya juga terkait dengan birokrasi, ideal type yang digambarkan oleh Weber, walaupun Weber pun meyakini dalam konteks realitas sosial, kenyataannya tidak dapat direalisasikan, tapi ideal type dalam birokrasi. Ini bisa menjadi guidance, ataupun rujukan perusahaan-perusahaan besar, katakan yang hari ini ada, yang digunakan untuk melaksanakan, ataupun menjalankan kegiatan-kegiatan perusahaannya. Nah, ini menarik sekali Weber ini. Namun itu kan bisa lebih menggalinya lebih dalam dari konsep besar yang ditolongkan, social action, juga konsep birokrasi, dan itu dalam metodologi ada menelurkan perstehen. Perstehen ya, mungkin bahasa Jerman yang dibaca seperti itu. Dan pembahasan sikat ini semoga dapat menginspirasi teman-teman untuk terus menggali, membaca kembali, berkait dengan karya-karya dari tokoh-tokoh sosiologi. Dalam seri sosiologi, tokoh sosiologi kali ini, saya kira dicukupkan. Sekian, sampai berjumpa di seri berikutnya. Terima kasih. Semoga berbahaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.